Wajar gue diselingkuhi, Putri Anne kesal sikapnya dihina terus. Teman setia bela. Putri Anne terlihat sudah kepalang kesal, lantaran dirinya terus dihujat terkait isu keretakan rumah tangganya dengan Arya Saloka. Terbaru ini, Putri Anne bahkan secara belak-belakan menguak isu main serong sang suami. Pembahasan itu diungkit ketika dirinya dan teman-temannya tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Bernada kesal dan jengkel, Putri Anne membenarkan pandangan netizen dan haters bahwa dirinya memang pantas untuk diselingkuhi. Wajar kalau gue diselingkuhin tuh wajar, karena sikap gue yang kayak gini tuh wajar, ujar Putri Anne dengan nada kesal. Mengetahui komentar netizen yang penasaran, perihal rumah tangga Arya Saloka, teman-teman Putri Anne ikut kesal hingga memberikan penjelasan. Menurut Faradina Tika, netizen tidak punya urusan apapun dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka. Begitu pula pendapat Putri Anne ketika netizen terus-menerus menuntutnya klarifikasi soal isu perceraian. Hei urusannya, apa sama lo suruh-suruh orang klarifikasi? Rumah tangga, rumah tangga dia, lo yang suruh klarifikasi, ujar Faradina Tika dikutip dari TikTok at Somoe Jutex. Kekesalan Faradina Tika itu pun ikut disambut dan dibenarkan oleh Putri Anne. Ibu satu anak itu menilai netizen tidak memiliki keperluan apapun untuk ikut campur. Mau cerai kek, mau gak cerai kek, mau satu kek, mau gak satu kek, urusannya di mana, ujar Putri Anne. Kesal dituding bermacam-macam Putri Anne lantas balik bertanya pada netizen bahwa perselingkuhan dan suka membicarakan orang lain termasuk halal atau tidak. Pada sok-sokan bilang gue gak halal, gue gak ini, gak itu. Sekarang gue mau nanya deh sama lo, gibah halal gak, selingkuh halal gak, singgung Putri Anne.